Intro Pemirsa apa kabar? Jumpa lagi dengan saya dalam DBS To The Point. Sebelum ini DBS To The Point telah mengundang 4 tokoh dari beragam profesi. Dan keempat tokoh ini disebut-sebut sebagai calon menteri dalam kabinet Jokowi-JK. Sekarang saya juga mengundang seorang tokoh yang disebut-sebut oleh berbagai survei, salah satu calon menteri untuk kabinet Jokowi-JK. Tokoh ini sebetulnya tidak asing untuk Anda. Namanya identik dengan industri elektronika Panasonic. Tayyip Mohamad Gobel adalah peletak dasar kapal bisnis perusahaan yang kini bernama Panasonic Gobel Indonesia. Langkah Tayyip dimulai dengan memproduksi radio transistor yang kondang disebut Radio Cawang tahun 1954. Dengan menggandeng Konosuke Matsushita dari Jepang, Tayyip lalu memproduksi televisi yang sukses menyiarkan Asian Games di Jakarta tahun 1962. Sehari sebelum pesta olahraga se-Asia itu ditutup, anak kelimanya Rahmat Gobel lahir. Rahmat Gobel lah yang lalu melanjutkan tongkat estafet perusahaan sehingga berkembang pesat seperti sekarang. Selain pemain utama di industri elektronik, Panasonic Gobel melebarkan sayap ke banyak bidang. Tak terkecuali pertambangan. Dalam mengembangkan bisnisnya, Rahmat Gobel berkiblat ke Jepang. Di negeri matahari terbit itulah, Rahmat Gobel menimba ilmu. Rahmat Gobel memegang erat tiga prinsip, yakni mutual trust, mutual respect, dan mutual benefit untuk menggerakkan perusahaannya. Pak Rahmat Wah, apa kabar Pak? Baik Pak Rahmat Agak susah menginterview Pak Rahmat karena antara teman dan sebagai wartawan agak berbeda karena sudah sering sekali kita ketemu Dan, Pak Rahmat, berbagai survei menempatkan nama Anda sebagai calon Menteri Perdagangan. Saya bisa sebut ada survei Ires, ada survei Indostrategi, lalu kemudian ada prediksi Indobarometer dan beberapa survei lain. Apa yang Pak Rahmat pikirkan setelah melihat atau mendengar survei ini? Memang saya banyak diberitahu oleh kawan-kawan, tapi terkadang saya suka berpikir apakah saya mampu atau saya pantas untuk masuk di dalam kabinet itu sendiri karena saya tidak tahu kalau dinilai apa yang sebetulnya sudah saya buat untuk bangsa ini sendiri yang menurut saya belum apa-apa Saya tahu track record Anda, Pak Rahmat Sebetulnya sudah banyak yang Anda buat Setidak-tidak nyemulai dari bab orang tua Anda lalu kemudian ke Anda sekarang untuk industri elektronika luar biasa sebetulnya Kontribusinya Kenapa harus Anda bertanya lagi? Ya itu hanya merupakan satu, bagi saya sebagai satu kewajiban yang harus saya lakukan Pertama, kalau apa yang saya lakukan ini, kalau dari segi perusahaan Ini adalah warisan orang tua yang harus saya lestarikan dan harus saya kembangkan supaya amalnya almarhum itu bisa jalan terus Dan itu divariskan ketika Anda masih berusia 22 tahun Ya, tapi saya sebetulnya sejak SMP itu libur sekolah sudah masuk pabrik Saya baca itu dan kemudian bekerja Jadi memang sudah diwajibkan untuk memahami industri itu sendiri Lalu kemudian ada soal lain Pak Rahmat, bukan karena survei Tetapi saya mengikuti perkembangan ketika kampanye Joko Widjeka Pak Rahmat itu aktif di Apindo Lalu kemudian pada saat itu juga setidak-tidaknya terlihat untuk aktif berkampanye untuk Joko Widjeka Pada saat itu akhirnya modal politiknya cukup lah Ya saya sebetulnya melihat Pak Joko itu Beliau adalah seorang pengusaha ya Yang kebetulan saya pernah berdialog dengan beliau ketika beliau menjadi ketua asosiasi Mabel di Solo Dan saya tahu bagaimana susahnya seorang pengusaha Dan saya bisa mempelajari Dan saya yakin kalau beliau memimpin pasti beliau bisa selesaikan Karena memang beliau dari bawah, beliau tahu semua persoalan Apa hambatan yang dihadapi Dan saya kira saya punya optimisme di situ Itu sebabnya Anda ada di belakang Joko Widjeka pada waktu Pilpres kemarin? Ya saya sebetulnya memberikan yang realistis Yang realistis itu pilihan realistis itu yang saya pilih Saya ingin kembali ke statement Pak Rahmat tadi bahwa saya belum berbuat apa-apa Tapi saya ingin mengatakan bahwa Anda sebetulnya sudah berbuat sesuatu Paling tidak yang saya kenal Anda ini orang yang sudah sangat mengenal Jepang dan sangat dikenal di Jepang Boleh disebut bahwa Anda ini adalah lobis untuk Jepang Saya sering mengikuti perjalanan dan Pak Rahmat mengajak saya 3-4 kali ke Jepang Dan itu kan Jepang itu investornya banyak ke sini Perdagangan kita besar, industri mereka juga banyak di sini Bukankah ini juga sebuah modal yang membuat Anda layak untuk duduk di kabinet? Saya kurang tahu itu Cuma saya hanya melihat bahwa karena bisnis saya lebih banyak dengan Jepang Saya selalu melihat apa nilai tambah yang bisa saya ambil dari Jepang buat Indonesia Karena saya berpikir bahwa kita harus memanfaatkan mereka Bukan mereka memanfaatkan kita Ini oleh karena itu kita melihat nilai tambah apa saja yang ada di Jepang Dan bagaimana memanfaatkan kerangka kerjasama Indonesia-Jepang ini Untuk membawanya, membangun nilai tambah di Indonesia Dan itu mungkin akan terwujud karena saya pernah menyaksikan sendiri Bagaimana para politisi Jepang menyambut Anda Bagaimana para pengusaha Jepang atau Kaidan Ren Menyambut Anda, termasuk saya pada waktu itu 3 kali atau 4 kali kita bertemu di sana Dan saya melihat respect mereka yang besar Artinya, ini adalah modal yang kemudian sesuai dengan apa yang Anda katakan Bagaimana kita memanfaatkan Jepang Memang kebetulan semua itu kan ada proses ya Mereka juga melihat tentang apa yang saya lakukan Nah, bagi Jepang itu sebetulnya satu Kepercayaan itu nomor satu Ya, karena itulah selalu di dalam berbisnis itu Mutual respect, saling menghormati Kemudian saling mempercayai Dan saling memberikan nilai tambah Dan mungkin juga kalau Anda duduk di posisi Saya belum tahu persis apakah yang cocok di perdagangan Atau di perindustrian Tetapi berbagai riset itu mengatakan Anda di perindustrian Saya dengar-dengarkan Jokowi akan berkunjung bilateral pertama Mungkin akan ke Jepang Berarti melihat bagaimana pentingnya Jepang Hubungan Indonesia-Jepang, bukan? Ya Kalau Anda sendiri sebagai orang yang berhubungan Ketua lembaga persahabatan Indonesia-Jepang misalnya Seberapa pentingnya hubungan ini ke depan Setidak-tidaknya 5 tahun yang akan datang Saya melihat begini Jepang di Indonesia sekarang ini saya kira Negara yang investasinya terbesar untuk sektor manufaktur Bukan di sektor gas maupun tambang Tapi kalau kita lihat di peta ASEAN Kita masih belum apa-apa dibandingkan Malaysia, Thailand, dan bahkan Vietnam Produksi mereka lebih besar daripada produksi dalam negeri Nah sekarang untuk 5 tahun ke depan Untuk bisa menciptakan atau memujudkan pertumbuhan ekonomi 5-7% Tentu sektor industri ini harus didorong Sektor industri pun bukan hanya otomotif maupun elektronika Tetapi sektor industri untuk bagaimana meningkatkan Produksi daripada hasil pertanian, perkebunan, dan kelautan Oke Pak Rahmat, kita akan lanjutkan The Best to the Point setelah ini Ya